Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Sumatera Selatan bersama Dispektorat, BKD, Biro Organisasi dan Biro Hukum melakukan giat rutin penegakan kedisiplinan bagi aparatur sipil negara atau ASN di sejumlah pusat perbelanjaan di kota Palembang. Hasilnya 65 orang aparatur sipil negara yang terjaring razia, diantaranya 35 orang PNS kota dan 30 orang dari PNS Provinsi. Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan, Arisa Putra mengatakan, kegiatan rutin ini dilakukan untuk melakukan penertiban dan pembinaan terhadap aparatur sipil negara yang berkeliaran di luar jam kerja. Karena baik sengaja maupun tidak sengaja, telah melakukan pelanggaran disiplin pegawai sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2015. Kegiatan ini untuk memberikan efek jerat terhadap ASN yang berkeliaran di luar jam kerja menggunakan pakaian dinas. Ia menambahkan, sanksi yang akan diberikan ialah akan dilaporkan kepada kepala dinas masing-masing dan akan ditembuskan langsung kepada pejabat pembina ASN Provinsi Sumsel. Pada hari ini, mengatakan penertiban dan pembinaan bagi aparatur sipil negara yang berada di luar tempat kerja mereka alias perkeliaran di tempat-tempat umum termasuk mal, tempat-tempat keramaian lainnya, untuk kami tertibkan dan adakan pembinaan. Ya, sanksinya kami sudah data yang bersangkutan berasal dari mana, instansi mana, berada di mana dan akan kami laporkan kepada kepala dinasnya masing-masing dan akan kami tembuskan kepada pejabat pembina aparatur sipil negara Provinsi Sumsel.